Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, welcome back again Kembali lagi di ulasan atau prediksi sinetron buku harian seorang istri untuk episode nanti malam Tapi sebelum lanjut ke dalam isi videonya Alah kebaiknya teman-teman semua yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya, terima kasih Dan kita doakan sinetron buku harian seorang istri bisa semakin seru dan menarik lagi Sehingga bisa bertengger di rating teratas, amin ya robbal alamin Nah di episode malam ini kita pun bakal disuguhkan adegan dimana Rencananya si para buana akhirnya Nana dan pajar mengetahui kalau dirinya bersaudara Penasaran bukan? Makanya itu tonton dan simak sampai selesai Supaya tidak ada kesalahpahaman di antara kita Karena ini berisi tentang ulasan dan prediksi untuk episode nanti malam Seperti yang kita tahu ya guys di episode sebelumnya Kita pun disuguhkan adegan dimana terjadinya kesalahpahaman lagi Antara dewa begitu pun dengan Nana Yang ternyata ya guys, kalau itu Nana pun diajak oleh si para Untuk bertemu dengan pajar yang ternyata para pun mencoba untuk memujuk Nana Supaya Nana mau bekerja sama dengan pajar Makanya ya guys, disitu pun Nana bertemu dengan kliennya pajar Dan kliennya pajar tersebut pun sangat-sangat begitu senang dengan pekerjaannya Nana Sehingga pajar pun harus ekstra untuk supaya Nana bisa mau bekerja sama dengan dirinya Termasuk si para buana ya guys Karena gaji yang Nana terima sangatlah begitu besar Nah disisi lain juga terlihat ya guys Disaat Nana dan pajar lagi berduaan Terlihat disitu pun datanglah mas dewa yang mengetahui keberadaan Nana Menggunakan GVSAB-nya Dan terlihat dewa pun terjadi kesalahpahaman lagi terhadap Nana begitu pun dengan pajar Yang kala itu terlihat pajar pun sedang mengobati tangannya Nana Yang terluka akibat pecahan gelas yang Nana jatuhkan Nah sehingga ya guys, disitu pun mas dewa sangat begitu murka terhadap pajar Bahkan dewa pun sempat memukul pajar karena telah memegang istri tercintanya tersebut Nah hal tersebut pun membuat semakin memanas antara dewa begitu pun dengan pajar Ditambah lagi ya guys Hal tersebut pun membuat dewa membawa Nana langsung pulang ke rumahnya Nah disisi lain juga terlihat ya guys Disaat Nana mau membeli token listrik karena dirumahnya terlihat mati lampu Akibat dewa tidak membeli token listrik Terlihat disitu pun ada dua iblis yaitu si Kevin dan si Alia Yang akan mengganggu Nana bahkan disitu pun si Alia sangat begitu keterlaluan banget ya guys Sampai-sampai disitu pun membuat Nana basah kuyuk dengan genangan air yang berada di pinggir jalan Sehingga si Alia pun langsung menyepletkan genangan air tersebut ke badannya Nana Benar-benar ya guys si tangkurang silman ular kadut Alia yang tersebut pun sangat bikin kita semua naik darah dan emosi saja ya guys Dengan kelakuannya si Alia tersebut Bahkan ya guys si Alia pun menghina Nana Dan tentunya memojokkan Nana Sehingga Nana pun sangat begitu sedih Bahkan ya guys si Kevin dan si Alia pun memanas-manasi Nana Kalau dewa tidak mencintai dirinya lagi Dan dewa pun bakal berselingkuh Nah terlihat ya guys disisi lain juga terlihat ada pajar Yang melihat si Kevin begitu pun dengan si Alia yang mengganggu Nana Sehingga disitu pun pajar langsung datang Sehingga terjadilah perkelahian antara pajar begitu pun dengan Kevin Sehingga Kevin pun mendapatkan karma ya guys Sampai-sampai si Kevin pun masuk ke dalam selokan di sisi lain juga Terlihat ya guys tentunya bakal ada terjadi kesalahpahaman lagi ya guys Antara dewa begitu pun dengan pajar Karena sepertinya kita tahu ya guys si pajar pun Di saat mau menolong Nana dan kasih sebuah jasnya tersebut kepada Nana Ada si Alia yang memotret hal tersebut dan mengirimkannya kepada dewa Nah tentunya hal tersebut pun nantinya bakal terjadi kesalahpahaman lagi Antara pajar begitu pun dengan Nana Nah tentunya guys di episode nanti malam Karena ulahnya si tangkurek sinuman ular kadut aliyong Di episode malam ini bakal ada adegan yang saat itu menegangkan Antara dewa begitu pun dengan pajar Melihat pajar dan dewa semakin memanas Bu para pun yang sangat begitu kesal nantinya Bu para pun akan merencanakan sesuatu Ditambah lagi ya guys bu para pun sangat begitu suriga terhadap Nana Begitu pun dengan pajar adalah bersaudara Nah tentunya ya guys Nantinya bu para pun nantinya bakal membuat dewa Dan pajar akan semakin dekat ya guys Dan tentunya nantinya si para bu para pun akan merencanakan sebuah rencana ya guys Yang akan membuat Nana begitu pun dengan pajar Mengetahui kalau dirinya bersaudara Ya mudah-mudahan ya guys bu para pun bisa melakukan hal yang sangat berguna ya guys Supaya rahasia Nana begitu pun dengan pajar Agar bersaudara bisa segera selesai Supaya nantinya mas dewa pun tidak terjadi kesalahpahaman lagi ya guys Antara mereka berdua Nah itu tadi sedikit ulasan dan sedikit prediksi dari Mimin Kurang lebihnya Mimin mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih